Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di channel saya Algon Motor Kali ini disini di kesempatan hari ini Kita kedapatan motor Honda Grand Pokoknya motor Supra 100 nih Basic mesinnya Grand, legenda, legenda beda Cuma dari boring doang Pokoknya ada perbedaan Pokoknya mesin yang sama Nah ini permasalahan di bagian baut oli Tap olinya dol nih Ini dilem-lem Diganjel-ganjel pula Banyak onci 17 ya tuh Jangan gagang nak Ini dol teman-teman nih Tuh banyak ganjelnya Ini gagangnya tadi ya Bendol, dol parah Nah pendor Ini sampai Olinya juga sampai berantakan Ini dari oli Kayaknya dari tap oli nih Dol Tuh Dol parah Kita buka Kita senai ulang Kita drag ulang Oh ganjelnya juga Ada kaleng segala nih Nidrat ininya masih bagus Otomatis besi Bautnya kan besi Di bagian sininya Ini Aluminium Hancuran Kalau dipaksa dikencangkan Yang kalah ini Hancurannya Ini gak mungkin selek Pasti ini ya yang kalah Ini akibat Torsi pengencangan Baut oli Yang terlalu kencang Jadi piling perasaannya Berantakan Makanya Ampedol Ya Entah itu saat Pemasangannya miring Langsung dipaksa aja Kalau kondisi Mesin panas Tidak ada masalah Menurut saya Mau mesinnya panas pun Kalau pemasangan Atau pelepasan Di bagian bautnya Sesuai Torsinya tidak terlalu kencang Terus Pilingnya Pas Untuk torsi Baut oli Itu tidak akan selek Ya Sekalipun tidak menggunakan Kunci torsi Karena Piling manusia itu Lebih akurat Dibanding Kunci torsi Kalau misalkan Jiwa mekaniknya Jiwa Otomotifnya Melekat kuat Untuk pengencangan Baut Itu mempunyai Torsi tersendiri Di dalam hatinya Kalau sudah Menyatu Jiwa Mekaniknya Baut delapan Tekanannya Kencangannya Seberapa Untuk tap oli Kekencangannya Bagaimana Jadi pilingnya Sudah tertanam Di dalam hati Torsinya Maksudnya Torsinya Sudah tertanam Di dalam hati Untuk pengencangannya Untuk baut kenal pot Kekencangannya Batas mana Jadi sudah mempunyai Torsi tersendiri Ya Itu Tapi lebih akuratnya Menggunakan Torsi Kunci Torsi 5 doll Resikonya Gini Pengencangan Ganti oli Di bengkel Yang Tanda kutip Yang Mengerjakannya Piling Pengencangan Di bagian Baut oli Tidak kuat Nah Resikonya Kayak gini Jebol Nah sekarang Langsung ke Proses Pengetapan Ini kalau Diganjal-ganjal Pake seng Kayak gini Pengganjalannya Harus Disesuaikan Ini Pengganjalannya Ini jangan sampai Bablas Ke bagian Dalam Nah ini Di bagian Dalam Ini ada Saringan Saringan Oli Namanya Untuk Mencegah Ada gram Atau kotoran Yang terhisap Ke bagian Pompa oli Kalau misalkan Gram Atau kotoran Endapan Oli Endapan Mesin Terhisap Masuk ke bagian Pompa oli Nanti Resikonya Pompa oli Akan macet Pompa oli Akan morol Sehingga Kinerja pompa oli Tersebut Tidaklah optimal Nanti Epeknya Akan merusak Ke bagian Piston Pistonnya Cepat ngeplek Karena tidak Terlumasi oleh Oli Tidak Tersemprot Dari Kruk As Oli Nanti Bagian Head Roker Arem Noken Asnya Kemakan Kegerus Bering Noken As Yang kecil Mumpunya Besar Nanti rusak Karena tidak Terlumasi oleh Oli Terus Di bagian Kruk As Setang Sehernya Nanti Koclak Mesinnya Berisik Karena Oli Tidak Masuk ke Bagian Kruk As Pompa Olinya Bermasalah Ini Akibatnya Sebabnya Ini dari sini Biasanya Saringan Oli Yang Bolong Sehingga Kotoran Masuk ke Bagian Pompa Oli Nanti Kalau Udah Pompa Oli Tidak Mempompu Oli Secara Maksimal Semuanya Biar Rusak Mesinnya Makanya Hal sepele Mengakibatkan Resiko Besar Disini Ini Cuma Kita Lihat Nah Saringannya Masih Bagus Tidak Bolong Cuman Agak Kotor Tidak Bolong Oke Nah Sekarang Kita Kita Tap Terlebih Dahulu Sebelum Ditap Kita Kita Bor Dulu Ya Karena Nanti Pengetapannya Ini Terlalu Terlalu Kecil Lubangnya Kalau Dipaksakan Nanti Bisa Sempel Bibirnya Jadi Kita Tap Kita Ganti Menggunakan Baut 19 Geratnya Tapi Kuncinya 17 Saya Lupa Ini M Berapa Di Bagian Baut nya Nah Lihat Disini Aja Di Bagian Baut Pengetapannya M14 Berarti Diganti Dengan M14 M14 Kali 1,5 Bautnya Kalau Teman-teman Nyari Bautnya Susah Bilang Ke Toko Bengkelnya Kalau Beli Baut Baut Oli Yang Ukuran 19 Deratnya Pasti Kalau Tukang Sperpetnya Udah Pengalaman Dia Udah Paham Gitu Ya Ini Nah Sekarang Kita Bor Sebelum Melakukan Proses Pengeboran Ini Ada Teorinya Bos Ini Ini Diukur Sebatas Mana Dia Mentok Ke Bagian Saringan Segini Berarti Segini Nah Saat Proses Pengeboran Tidak Fokus Ini Jangan Sampai Melebihi Batas Yang Kita Kukur Ini Tuh Begini Ya Kira Kira Seginilah Setengahnya Bagi dua Daripada Ini Dalamnya Segini Bagi dua Segini Aja Masuknya Udah Nanti Kalau Babless Kesana Bisa Jebol Saringannya Nanti Resikonya Yang Sudah Kita Jelaskan Tadi Amnyar Mesinnya Rusak Bos Kita Bor bocor ada kesempatan langsung aja habisin ini sebelum dibor ada tekniknya lagi bos ini untuk menjaga nanti gram tidak tersimpan di bagian dalam polinya jangan dulu dikuras biarkan di bagian dalam ada oli bekas kalian nanti mau ganti oli ini kasih kain masukin ke dalam kayak gini gak apa-apa masukin aja ke dalam kayak gini setelah kayak gitu kita bor inget jangan sampai bablas sebelum dibor ini kasih setempat supaya si gram sisa pengeboran ini menempel di bagian matapor ini buat ukuran juga segini kira-kira jadi tingkat pengeborannya masuk ke dalamnya segini jangan sampai lebih dari segini kalau lebih dari segini nanti bisa blos saringannya rusak bos bismillahirrahmanirrahim ini harus lurus sedikit lagi cukup nah kan kotorannya sekarang kita mulai proses penyenayan kita senai ini sebelum disenai juga kita kasih setempat lagi di bagian tempat buat dratnya ini sekaligus buat ukuran penyenayannya jangan sampai bablas lagi ke dalam kalau ke dalam nanti bisa bolong lagi ya saringannya mau pengeboran mau penyenayan ini jangan sampai bablas itu maksudnya putar ini harus tengah posisinya karena ini untuk menentukan lurus dan lidahnya lubang tapoli nantinya beser selamat menikmati masih kurang sedikit lagi ayah nah pedal bagus sedang lah bagus tadi tadi ayah di situ eh Pak Haji Masang Ngecek 50.000 Nah ya teman-teman nih Sorry ya, nggak ganggu Nah, ini geramnya kebawa ke bagian tap oli Nah, hidrat Ganti oli Oke, agak, agak, gede Nah ya Untuk di bagian dalam Dratnya udah mantep Sekarang kita coba dulu Coba dulu, pakai tangan aja dulu Kurang ya Tuh Sakit udah ngecek pengapian sama murah ya juga Ini udah kenceng Udah mantep Wah, super Kendorin lagi Kan sekalian mau ganti oli Jadi disini Melalui beberapa tahap Untuk penyaringan gramnya Yang pertama Dari tap ini Gramnya Sisa pengeboran dan sisa pengetapan ini Akan terbawa ke bagian mata tap dan mata bor Dan yang kedua Di bagian sini kan ada yang kuda kita masukkan tadi Nah, tuh Kain Si ininya Si geram bekas pengeboran dan pengetapan ini kebawa ke kain kesini Nah, ya tuh Dan untuk yang terakhir Ini pasang lagi dulu kayak gini Nah, pakai tangan aja dulu kayak gini Nah Terus ini sekalian mau ganti oli Di dalam mesin ini masih ada olinya Jadi kita keluarkan Terus si geram yang ada di bagian dalam Ini akan otomatis akan terhanyut ke bawah oleh oli bekas Jadi yakin di bagian dalamnya pasti bersih Sisa pengeboran yang aman Tidak, masih harus bongkar mesin Sekarang Udang ke nih, oh Motoran Udang ke Oh, ya Ke ulang katinya Oh, ya Siap Oke, ya Oke, olin ayo Tandar 2, ya Nah Nah, ini dikuras olinya Ini pasti geramnya kebawa ke hanyut oleh oli Jadi insya Allah aman Tuh Oke Udah Ini kita nunggu bersih Nanti kita semprot Supaya lebih maksimal keluarnya olinya Dan juga di bagian geramnya supaya lebih maksimal lagi Nanti pasang baut, kasih oli, udah beres Ya Oke Mungkin video ini cukup sampai disini Kita masih banyak pekerjaan Ini juga belum kelar Terus itu belum kelar Ya Banyak pekerjaan Kurang lebihnya saya minta maaf Nah Nah, sedikit info lagi nih Tadi belum kita jelaskan di bagian mata bor Udah jelaskan apa belum ya Mata bornya ukuran 12,5 mili Saya gunakan 12,5 Terus mata tabnya Yang menggunakan M14 M14 x 1,5 Tuh Dan juga untuk bautnya Ini menggunakan baut 19 Untuk deratnya Ini samakan dengan tab Ukurannya M14 M14 x 1,5 Ya Oke Sedikit info Dan pemraktekan Mudah-mudahan bisa bermanfaat Ya Mudah-mudahan ini menjadi Ladang pahala ke depannya Dan juga edukasi Bagi teman-teman semua yang membutuhkan Pokoknya semua video Alpin Motor Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bagi teman-teman semua yang menonton Video yang saya buat Mudah-mudahan bisa menikmati Hasil daripada Simakannya Gitu ya Tontonannya Ya Supaya bisa bermanfaat Dan menjadi edukasi Sekian dan terima kasih Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh